Intro Yo what's up guys kembali lagi sama gue Emanuel Juremi Yo what's up guys Disini gue gak prank Atau social experiment Dikarenakan di luar hujan mulu guys Padahal disini Konten gue udah banyak banget guys Yang prank Ada 12 atau 10 Kalo social experiment ada 5 guys Tapi Itu Hujan mulu guys Jadi gue gak bisa keluar Untuk bikin video Di Indoor Nah terpaksa dah guys Disini gue akan klarifikasi yang Part 1 kemarin yang Bitbox Tutorial bitbox Soalnya banyak yang bilang Bang tutorial bitbox dulu yang pertama Kurang-kurang bagus Harap dibagusin lagi bang ya Oke disini gue akan klarifikasi yang Semua itu Yang tutorial bitbox yang pertama Yang kedua yang trompet Ya kalau salah Ya trompet Ya di trompet kemarin gue katanya kurang jelas ya Gue gak tau Kurang jelas apa enggak Tapi menurut gue kemarin itu udah jelas banget guys Soalnya temen gue tuh udah bisa Gara-gara tutorial bitbox gue kemarin Yang trompet itu temen gue bisa Yang katanya gampang Cuma cuma gini Itu sebenarnya gampang guys Jadi Gimana ya Itu kayak suara Suara lo di Gimana ya Suaranya ditinggiin Jadi Kayak suara Perempuan naik sih Gituin Gituin guys Tuh Kalau gue kayak gitu Ya Kalau menurut gue sih ya Bisa Temen gue sih kemen pada bisa guys ya Tapi Ya Gue gak tau Kalian tuh semua pada bisa apa enggak Oke Di sini Di video gue kali ini Gue akan tutorial bitbox yang kemarin Terus bisa semua Yang BTK Amat trompet Dan disini gue juga akan tutorial yang baru Yang PFT Tuh Kayak gitu guys PFT Ini suaranya kayak Suara snare klasik Kayak di dalam snare klasik Tuh Kayak gitu guys Gampang banget guys Kalian Tinggal Mulutnya nih Kayak seperti ngomong Puff Puff nih Tuh Kayak gitu guys Gampang Kalau kalian mau belajar ya Paling seminggu lah guys Kalian bisa Jadi kayak kalian ngomong Puff P U F T Cukup 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 Tuh Kayak gitu guys Nah Di sini gue akan klarifikasi yang BTK kemarin Soalnya misalnya bilang Kurang jelas Nih Disini gue akan klarifikasi B nya kayak gini B Jadi kayak kalian ngomong B Tapi E nya dilangin Nah Kayak gitu nih Menurutnya nih ya B Tapi E nya dilangin Tuh Kayak gitu guys Kalau T nya Kayak Kayak gitu lah Kayak masih ya Kalian gak bisa Kayak gimana ya Kayak manggil-manggil orang lah Gitu Nah Tapi disini Kalian harus Rapetin B-beri kalian Seperti ini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah yang kanya tuh Yang kanya Kalau menurut gue sih Bagi Pemula-pemula Emang gede ribet Kalau yang kak Kayak gini Jadi kayak K gitu Tapi Di Tengkorokan klasi Terus Kalian tahan Jadi kalau kalian mau tau Gue pertama B-box tuh kayak gini Tuh Kayak gitu Kayak gitu guys Kalau kalian mau tau Gue diketahuin banget Sama Temen-temen gue bisa Beatbox tuh Yang buda-dewa-dewa Itulah ya Ya Dan gue cari-cari Di Youtube lagi Total Beatbox BTK Soalnya banyak banget guys Yang bilang Beatbox tuh gampang Soalnya Jadi gue tuh Penasaran guys Karena gini Orang kok bisa Kita gak bisa Pal Makannya sama Nasi-nasi juga Bukan batu Nah Gue ulangin lagi ya B T K Nah Ya trompetnya lagi Kemarin juga masih ada Bingung Bingung banget guys Semuanya Pada bingung Kok bisa Kok bisa ya Kok bisa ya Sebenernya itu gampang guys Jadi Kayak kemarin yang gue bilang Ininya lu tahan Setengah Terus Tutup kayak gini Nih Terus kalian buka sedikit Celahnya untuk keluar angin Gue pake contohnya Payong Akat Lagunya Karena Lagu itu doang guys Yang menurut gue tuh pas Untuk trompet Gue Beatbox Jadi Kalo kalian udah bisa trompet Itu bisa kalian banget Untuk di Kolaborasi Namanya trompet BTK Sama Atau lagi Empef Gitu guys Jadi Disini gue akan gabungnya Semuanya BTK Tuh guys Kayak gitu guys Gampang kan Kalo menurut gue Gampang Tapi Gue gak tau Untuk kalian semua Ya Terima kasih Yang sudah menonton video tutorial Beatbox gue kali ini Dan kalo kalian suka sama Tutorial Beatbox gue kali ini Dan video tutorial Beatbox gue kali ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Dan kalo kalian gak suka sama video gue kali ini Jangan di Like Dan Jangan lupa selalu tersenyum Selalu bekerja keras Selalu berdoa Dan salam gue Iman lo jenemis See you till next video Bye